Hai aku ya Ayo udah yang siapa yang itu sih Fajar Fajar siapa ya temen aku aja saya teman ikutnya maksudnya kamu berboncengan sama dia apa memang kenalin ini calon suami aku Fajar suatu waktu ketika kamu bertemu aku lagi dua atau tiga kali lagi kamu akan nyesal kamu kan pengangguran butuh uang kan terambil ambil buat kamu sana pilih nih satu-satu kamu ngapain ngapain pergi berikut ngapain ini lho kalau lecet kamu bisa ganti orang-mobil orang orang-maksudnya ini kan mobil saya bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama tanam-tanam ubi terperlu di baju pekerjaan jadi hobi harus dilanjut saja tuh cuacanya mendung banget ya tapi enggak apa-apa deh namanya juga pekerjaan yaudah deh jalanin aja daripada aku nggak kerja nanggur dirumah terus aku mau ngasihnya makan apa deh sekarang kan aku free nggak ada proyek nggak ada muatan ya salah driver muda kalau nggak ada nih mobil aku kan nggak bakalan jadi supir proyek dari mobil ini aku bisa dapet penghasilan buat kasih makannya aku kalau enggak aku bersihin cuma aku naikin terus kan lama-lama rusak juga nih mobil nggak dapat duit kan ahem bos mobil kok diajak bicara emang mobil bisa jawab ya kalau nggak ada mobil ini bos ya saya nggak bisa ngasih makannya saya bos gimana mobilnya tirawat ya gitu deh mobil yang satunya keluar ya ada proyek tadinya sih saya yang mau nyupir ya tapi ini bersihin si otong emangnya bos tumben kesini ada apa bos enggak Hai aku mau bawa mobil yang bryome cuman aku masih mikir lagi ini kan sekarang begini mes gimana bos eh masalah karir masalah pekerjaan masalah usaha masalah sumber pendapatan bisa dikatakan aku sekarang kan sudah mapan ya sekarang tinggal bagaimana caranya aku bisa mendapatkan pasangan nah sekarang ini aku ada dua calon yang pertama itu Novi yang kedua itu Amil kalau Novi aku nggak khawatir aku nggak perlu mengetes aku nggak perlu mengeprangat aku nggak perlu pura-pura ini pura-pura itu nggak perlu karena Novi memang kelihatannya sangat baik dan menerima aku apa adanya tapi kalau Amil ini aku masih belum paham ketika di online dia selalu selalu menekan aku menuntut aku harus begini begitu ya apa ya banyak permintaan lah yang harus aku penuhi tentang Amil itu yang mana sih bos ada orangnya agak kurus ya rambutnya pirang terus selalu memakai baju-baju yang selalu berwarna tapi di foto sih kalau masalah ketemu langsung aku masih belum pernah oh kirain udah sering jalan sama bos Fajar ya nggak cuman masalah ini aku datang sini aku mau pinjam motor kamu aku pertama mau datang ke Amil dulu sebelum aku ketemuan dengan Novi bawa motor katanya bawa mobil ya sama Novi kalau sama Amil aku mau bawa motor aja agar aku lebih tahu bagaimana sikap dia bagaimana keinginan dia bagaimana tingkah atau karakter dia ketika tahu bahwa aku bawa motor seperti ini iya taunya dia kan aku ada mobil lah iya kan tapi si Amil itu tahu kalau bos Fajar ini pemilik perusahaan oh nggak nggak tahu nggak ada yang tahu Novi pun juga nggak tahu cuman kalau Novi masalah dia tahu atau nggak kayaknya no problem sih kalau Novi nggak ada masalah cuman masalahnya yang aku pikirin masalahnya di aku sendiri aku takut sewaktu-waktu ketika aku sudah menikah aku nggak punya apa-apa eh malah pasangan aku meninggalkan aku makanya dari dua kandidat ini aku mau pilih salah satu bukan mau kejadikan istri semuanya ya ya kali kandidat bos kiranya ada pemilihan iya namanya juga cari istri kan harus diseleksi meh emang kamu sekarang nggak mau cari cowok emang kamu kalau cari suami nggak mau menyeleksi juga males lagi sekarang bos yang mau cari cowok-cowok mending kerja aja dulu ma debu oh sorry bos ya biasa biar bersih nih si otong kenapa nggak disiram aja gimana menurut kamu meh ide aku ya kalau menurut saya sih ide pak bos bener-bener mantap daripada nanti pak bos itu salah pilih pasangan ujung-ujungnya cuma sayang sama harta pak bos nah itu maksud aku may ya lebih cepat lebih baik sih bos iya bener maya pinjem motornya ya iya bos oh kuncinya ceket dihati bos iya itu bensinnya kayaknya tinggal dikit deh iya udah paham kodenya pasti minta di full iya udah saya sekalian berisi-berisi yang brio ya bos iya yang brio juga bersihkan ya iya karena sebentar lagi mungkin mau saya bawa ya siap doain ya semoga lancar iya bos gimana udah keren untuk meminang seorang perempuan keren-keren bos nah lain kali kalau kamu nyopir kalau kamu bawa material kamu jangan pakai legging pulih bangunan di sana pasti akan salah fokus melihat kamu ya cari jodoh bos jodoh kamu pamer legging paha di berber apapun sudah ada aja sih gimana sayang? hari ini seneng gak? seneng banget dong sayang iya aku makasih banget loh sayang hari ini kamu udah belanjain aku perhiasan kalung cincin aku seneng banget makasih ya iya dong apa sih yang gak buat kamu apapun pasti aku lakukan agar kamu bahagia iya ampun aku bersyukur banget loh sayang bisa kenal sama kamu bisa deket sama kamu apalagi bisa pacaran sama kamu kamu tuh selalu ajado rutin apa yang aku suka apa yang aku mau makasih ya sayang ya iya dong apapun untuk kebahagiaanmu pasti aku lakukan sayang sayang iya aku masih ada satu permintaan lagi loh sayang apa itu? ya nanti kalau ayang udah dapet bonus tuh ya kan kan perusahaan ayang tuh kan setiap harinya kan pasti dapet omset dong iya dong ya bulannya juga banyak dong banyak dong ya aku mau shopping inilah sayang mau beli baju baru mau beli tas baru mau beli sandal sepatu baru ya oh iya dong tentu saja bener betul gak perlu lama-lama langsung aja kita besok belanja lagi ya bener sayang betul lah apa sih yang gak buat kamu? aku seneng banget iya dong sayang 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 iya sayang kan sekarang sayang nih kan udah mapan udah sukses ya kan masa hubungan kita gini-gini aja sih sayang gak ada pikiran untuk kejenjang yang lebih serius gitu oh ada dong kalau bisa secepatnya kita nikah bener loh ya betul dong bener dong apa sih yang gak buat kamu? tapi nanti uang bulanan aku dari sayang banyak kan banyak tentunya dong kan kamu tau sendiri omsetku aja satu bulan sampai miliaran iya aku gak mau aja nanti sayang tuh ya kalau sudah berumah tangga berubah sama aku gak mungkin lah masih pacaran aja ya kan royal baik aku mau ini aku mau itu dikasih nanti kalau udah berumah tangga yang berubah aku gak mau ya kayak gitu ya gak mungkin lah sayangku ke kamu kan gak ada abisnya ih kamu nih sayang bisa aja oh iya sayang apa? maaf ya barusan keluar kita cuma pakai motor kamu tau sendirilah mobil aku banyak tapi gimana ya soalnya kalau bawa mobil ke sini tuh gak enak sama tetanggamu nanti kan pada julid gitu kan iya gak apa-apa sayang gak apa-apa ya lagian meskipun kamu naik motor begini tapi kan hari ini aku udah dibuat bahagia udah dibelanjain perhiasan udah makan makanan enak ya kan buat apa naik mobil kalau misalkan mobilnya hasil pinjam ya kan ngerental iya lebih baik kan naik sepeda gini tapi ujung-ujungnya di rumah banyak mobilnya iya yang penting kan bisa santai dan selalu berdua kita kan iya sayang apa apa kamu nih oh iya sayang lagi besok kita kan mau belanja lagi hmm sayang kan tau mobilku banyak sayang tuh mau pakai mobil yang mana nanti iya kan ada banyak tuh mercy aku ada wajero ada iya iya kamu nanti tinggal milih iya dong kamu gak lagi ngebohongin aku kan sayang ngapain aku ngebohongin kamu sayang yaudah besok aku aku sih rencana besok pakai baju warna merah merah kamu ada mobil warna merah gak sayang ada dong ada dong ada yaudah besok aku mau jalan-jalannya pakai mobil warna merah karena aku mau pakai baju warna merah oke kalau gitu aku pakai baju merah dong biar kita kepelan biar serasi iya dong ampun sayang ya udah ganteng humoris jadi gini sayang pokok kalau sandainya kamu mau nikah sama aku semua kebutuhan kamu pasti akan aku lakuin maksudnya bakalan dicukupin sama kamu sayang iyalah dicukupin jadi nanti kamu kalau sudah nikah sudah tenang-tenang aja pokok iya belanja kamu skincare baju perhiasan semua bakal aku cukupin alhamdulillah kamu mau belanja tiap hari terserah yang penting kamu bahagia oh iya sayang selama kita berhubungan sayang kan belum pernah tuh ngajak aku ke perusahaan aku juga pengen lah sayang diajak kedalanan sama karyawan-karyawan disana pengen tahu besarnya perusahaan ayang itu kayak apa loh dengan omset yang sampai miliaran ya kan tuh sebenarnya sih bisa sayang tapi gimana ya yang soalnya aku kan disana atasan aku tuh takut memberi contoh yang kurang baik gitu ke karyawan aku soalnya kan kamu statusnya masih pacar aku kan iya kan kamu bisa kenalin aku ke karyawan-karyawanmu kalau aku nih calon istrimu sayang aku nih nyonya Sony loh di perusahaan itu iya tapi gimana ya yang tapi gak enak lah dipandang sama bauanku gitu yang atau jangan-jangan kamu gak punya perusahaan punya dong yang yaudah ayo kita perusahaanmu kalau enggak aku ngambek eh gimana kalau sekarang aja yang gimana maksud kamu kita sekarang perusahaan sekarang aja gak apa-apa eh yaudah sekarang kan sekarang hari minggu belum ada karyawan yang masuk kan kalau sayang cuma mau lihat-lihat bisa lah sekarang ya boleh ayo sekarang boleh sekarang aja ayo oke boleh gak apa-apa yuk ayo 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 aku ya ayo udah ya ma siapa ini itu si Fajar Fajar siapa? ya temen aku eh Fajar saya temen ikat nyaman maksudnya kamu berboncengan sama dia apa memang? kenalin ini calon suami aku Fajar terus aku? ya kamu laki-laki pengangguran yang gak jelas yang gak tau kerjanya apa dan aku sudah bosen menunggu yaudah kita gak ada apa-apa maksudnya gak ada apa-apa? kamu bilang aku pengangguran kamu tau dari mana misalnya aku pengangguran men oh berarti selama ini kamu memang mengincar jabatan tau kerjaan aku setelah kamu tau aku gak ada kerjaan kamu mau putusin aku gitu yaps aku taunya kamu tuh pengangguran gak melakukan kerjaan apapun dan kamu juga gak pernah membalikan aku sesuatu iya jadi aku gak mau aku memang pengangguran pengangguran nenek lebih pastinya pengangguran pak kayaknya sok-sok rapih kayak bos liat tuh sayang emang dia siapa yang? pernah deket sama dia tau kamu? enggak dia aja yang ngerasa deket sama aku yang kamu selingkuhnya apa yang? apa aku selingkuhnya? heeey sebentar, sebentar aku mulai paham sekarang berarti dari kemarin kamu gak bisa meninggalkan aku karena lantaran kamu masih belum ada cowok setelah kamu ada cowok kamu sekarang meninggalkan aku aku berpakaian seperti ini men karena lantaran aku ingin melamar kamu ingin meminang kamu ya cuman karena kamu sudah ada laki-laki ini aku harus berterima kasih sama kamu OMG fajar gak usah mimpi deh aku bakalan nerima lamaran kamu pengangguran kayak kamu gak ada kerjaan gak ada penghasilan siapa juga yang mau dan hati-hati kalau ngomong aku nih loh banyak penggemarnya banyak yang suka banyak banget tapi aku memilih calon suamiku yang ini karena dia sekarang pengusaha sukses kaya raya ganteng top the best kamu kemarin waktu ditelepon aku memang masih kemenan sama aku masih deket sama aku kamu baik banget tapi sekarang kamu kayak ular banget iya beruntung lah kalau semisal aku gak jadi meminang kamu kalau semisal aku jadi menikah dengan kamu mungkin rumah tangga ku akan menjadi seperti rumah tangga ular ya beginilah rumah tangga ular karena karena apa? suami gak punya kerjaan istri yang harus kerja nooo gak mungkin banget eh sayang kamu yakin pernah deket sama cowok kaya gini? enggak sayang dia loh ngaku-ngaku aku gak pernah deket sama dia ew udah lah bro kamu ini kalau pengangguran gak usah sok-sokan cari cewek nyari kerja dulu baru nyari cewek masih pengangguran sok-sokan nyari cewek ya kan terus ceweknya mau dikasih makan apa batu gitu halo aduh mas saya terimakasih banyak karena kamu sudah memberitahu bahwa seperti apa Amil terserah kamu dan Amil mau bilang aku seperti apa mau bilang aku pengangguran mau bilang aku gak punya apa-apa terserah karena yang tahu aku bukan kalian dua tapi yang tahu aku banyak di luar sana dan aku gak perlu dong melamar kamu dengan membawa iming-iming aku orang kaya, aku begini, aku begitu kalau kamu memang menerima aku apa-adanya yaudah kalau misalnya kamu gak ngerima aku apa-adanya yaudah gak apa-apa itu aku sekarang malah senang karena aku sudah tahu kamu seperti apa jadi memang kemarin sudah keras sangka aku karena kamu banyak nguntur sama aku iya ternyata memang terbukti kamu lebih memilih pria yang mapan oh iya mas kalau misalnya aku gak punya pekerjaan emang kamu pergi apa mas loh saya saya ini bos besar punya perusahaan besar terkenal di kota ini pasti kamu gak tahu kan tapi dong kamu gak meyakinkan kalau punya perusahaan kenapa saya punya perusahaan naiknya hei hei nih lihat cincin baru kalung tas pakaian semuanya dia yang belikan bos besar loh banyak duitnya mampu mana bisa ya kan asli dong eh sayang emang kamu deket sama ini pernah dibeliin apa aja enggak pernah enggak ada iyalah maklum pengangguran ya kan kenapa kembang dari mana nganggur kok kalau mau membelikan seorang wanita harus menikah dulu kalau misal kita belum menikah udah dibelikan terus kayak sama yang kayak kamu ini membelikan ini nah bisa-bisa nanti kalau mereka gak gak bisa memberikan sesuatu tiga omongan orang laki-laki yang gak punya duit ya begitu sayangnya gak mau mempengaruhi kamu tuh sayang ciri-ciri cewek cowok gak modal kayak gini iya bener banget sayang aduh kamu jangan mempermainkan seperti aku kamu jangan mempermainkan uang kalau kamu jadi uang aku bisa jadi naga tapi kamu jangan pernah menyesal karena kamu sudah mencampakkan aku dan menghirau seperti ini akhirnya berterima kasih sih sama kamu sekarang kamu menunjukkan diakit diri kamu seperti aku naga aku loh pelatih naga oh kamu pelatih naga iya dong tapi sayangnya mel suatu waktu ketika kamu bertemu aku lagi dua atau tiga kali lagi kamu akan menyesal kamu kan pengangguran butuh uang kan tuh ambil ambil buat kamu sana pilih nih satu-satu buat beli minum kali ya buat beli minum begini ya aku jelasin sama kalian dua seorang pengusaha tidak pernah merendahkan uang receh seperti ini terus gimana? justru dari uang receh ini kamu bisa menjadi kayak terus gimana? sayang uang receh kayak gini gak ada artinya apa-apa ya kan sayang? tuh nih juga sekalian tuh ambil ambil pergi sana pergi ya udah ambil kan kamu pengangguran pasti butuh uang kan? uang receh kok diambil teman lupakan semua kejadian seperti ini ya pergi push asal kamu tau ya mes kamu cuma uang begini setiap hari aku sudah bosen dilihatmu bisa udah pernah kelihatan kali pengangguran banyak banget dia tuh sayang untung aja aku nih uang ini dari kamu loh sayang iya aku tabung biar bisa tuh menghina sih Fajar kok bisa-bisanya kamu pernah deket sama cowok kayak gitu padahal dia gak modal loh iya apa yang kamu pandang dari dia sih? aku minta maaf sih sayang sama kamu aku emang pernah deket sama dia cuma iya sekarang aku baru sadar sayang kalau dia tuh emang laki-laki gak guna aku gak mungkin lah sayang berharap sama dia tapi kamu kok gak pernah bilang pernah deket sama cowok kayak dia iya karena menurut aku dia itu gak penting untuk diceritain sayang lagi itu masalah luku kok sayang aku minta maaf ya sayang ya iya aku maafin sih tapi aku gak mau kamu kayak gitu loh iya iya ada yang disembunyikan disembunyikan kayak gitu aku gak suka loh iya iya aku janji sama kamu sayang untuk kedepannya aku gak bakalan kayak gini lagi aku bakalan setiap sama kamu sayang janji yang penting kamu jujur loh gitu ke aku iya kalau sandainya kamu jujur tulus sama aku kamu mau minta apa sama aku pasti aku kabulin kok iya aku percaya kok yaudah sekarang kita ke perusahaan yuk ayo kan aku udah janji ayo yaudah ayo yaudahlah ini ah cuma uangnya ini udah biarin aja eh kamu ya beneran beneran untara aku kasih lagi kok iya kak mutu sayang baik banget iya dong yuk sudah sayang iya sudah sayang berangkat ya ada-ada aja sih gue saja emang gitu waliah kalau orang kaya mau cari jodoh masih ada ini itu ini itu aku aja cewek-cewek kerja keras kayak gini mau cari jodoh susah banget boro-boro punya cowok kayak gini aja keluar gak ada yang mau ya lagian minyak, babe masih aku ilmu-ilmu cowok kerjanya ya seharusnya kan ya di sekolahin di tempat masak-masak kayak jahit kayak ini malah disuruh nyupir tapi gak apa-apa sih halal juga pendapatannya kapan ya pokoknya mobil kayak gini tiap hari cuma bersihin mobil bos ingin sih beli mobil kayak gini tapi tidak punya uang gimana bos hancur lancar hancur kok hancur ya Amel yang hancur cuman aku terima kasih sih kecelakaan Amel bukan kecelakaan dia ketahuan mau jalan tau selesai jalan aku gak paham udah berduaan sama cowok lain iya iya dia udah berpelukan bermesraan kayak mau jalan gitu habis jalan aku gak paham juga dibelikan cincin selama cuman aku juga ditaburi uang uangnya paling cuman 500 ribu sama receh dibuang-buang kayak gitu serius nih seorang bos besar direndahkan dengan cara dibuang-buangin uang gitu yaa bos besar kan juga manusia meh bos besar juga gak harus dihormati ya kan cuman gak apa-apa lah daripada aku bingung memikirkan sifat si Amel dan memikirkan penolakan Amel udahlah anggap aja Amel sudah beres berarti Tuhan memberitahu aku bahwa Amel memang sudah seperti itu caranya maksudnya cara penolakan aku apa ya cara dia menolak aku ya begitu agar aku lebih kuat mentalnya berarti si Amel sekarang udah dieliminasi nih bos ceritanya ya langsung ke Novi oke 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 langsung capcus nih bos iya takutnya Novi juga keduluan sama orang lain kayak lagi pola sebenernya jodoh gak akan kemana sih ya udah deh hati-hati ya bos ya full bos lupa meh pulang dari abis ketuman Novi dah ya iya 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 dah di transfer gak apa-apa paling cuman gope oke siap bonusnya ya bos ya ya mantap meh doain ya lancar ya ya amin amin semoga jodoh bos yuk untung aja aku sekarang udah selesai meeting udah selesai acara juga ini tumben-tumbenan ya mas Fajar juga ngajakin aku kesini tapi ada masalah apa ya gak biasanya loh biasanya Fajar itu ngajakin aku ketemuan biasanya tuh anti banget untuk ketemuan ya mungkin pernah sih ketemu sama aku sekali dua kali tapi tumben banget ya hmm dan aku liat-liat kayaknya mas Fajar belum dateng deh hmm kemana ya coba aku telepon aja hmm jangan deh nanti kiranya aku deh yang pengen cepet ketemuan hmm kajian bener ya Fajar aku pengen sih ngebantu dia tapi Fajarnya aja yang gak mau udah aku kasih lowongan udah kasih aku ee lowongan ini tuh bahkan di kantor aku lagi membutuhkan lowongan tapi dianya aja yang gak mau padahal kan niat aku tuh ingin membantu ekonomi dia supaya dia tuh gak pengangguran supaya dia tuh mendapatkan penghasilan tapi maunya Fajar dia gak mau dibantu hmm tapi ya udah gak apa-apa deh yang terpentingan aku udah berusaha untuk membantu meskipun Fajar juga gak mau ya gak apa-apa siapa tau suatu saat nanti dia juga mau kok tapi aku salut sih sama Fajar dia tuh orangnya sabar ya udah deh aku tunggu di ini sana aja ini kemana ya belum datang-datang juga masya Allah cantik denger sudah baik aku kerjain siapa nih perasaan kantor aku gak menerima tanggung di hari ini ini udah di belajar atau gimana sih ngondor lagi eh jelas banget ya lagi lagi iya kayaan sih ih sumpah ini orang gak jelas banget ya oke Fajar kemana coba Assalamualaikum Waalaikumsalam ih Fajar iya Denofi ih kamu kok bawa mobil kamu pinjem ya jadi gini sebenernya sebenernya apa kamu kok senyum-senyum sendiri iya enggak jadi gini Denofi ya kamu tuh kan masih pengangguran kamu tuh gak gak usah lah sampe beli mobil atau jalan-jalan ini kamu reddit ya atau apa enggak 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 padahal baru aja aku mau nawarin kamu kerjaan karena di kantor aku tuh sekarang lagi membutuhkan terus ih kamu tuh maunya gimana sih terus baju kamu sepatu kamu aku jelasin dari awal ya aku ke semua perempuan memang bilang pengangguran karena aku gak mau dong aku mendekati perempuan dari kejabatan dari harta dari kekuasaan dari kekayaan aku gak mau jadi aku bilang apa adanya sebenernya banyak sih yang aku aku mendekati perempuan bukan mendekati sih teman dekat banyak sih cuman yang menerima aku aku apa adanya yang menerima aku meskipun aku pengangguran yang baik sama aku meskipun aku pengangguran ini itu cuman di Nufi cuman aku cuman aku berarti aku sudah pengangguran aku sudah pengangguran Denovi masih baik sama aku yang kedua malah sekarang aku ditawarin pekerjaan sama Denovi sebenernya aku aku itu pemilik dari Fano Entertainment sekaligus kontraktor dan CV-CV segala macem proyeknya aku yang mempunyai sengguh semuanya ini kamu gak ngayalang enggak jadi kamu memiliki Fano Entertainment berarti kamu orang kaya dong tapi aku cuman jadi tukang parkir paham gak tukang parkir tukang parkir ini parkir banget Fano Entertainment itu markir di tempat aku mobil ini juga parkir ke aku motor mewah rumah mewah juga parkir ke tempat aku sewaktu-waktu kapanpun Tuhan mau mengambil semua yang diparkir ke aku hilang semuanya berarti aku didekati dengan pemilik Fano Entertainment dong aku insecure ya maksudnya aku kan punya ya kantor yang sederhana dan itu pun aku baru memproses dulu jadi gak enak deh Novi kalau perempuan gak usah insecure gak usah malu kalau didekati ini gak didekati itu setinggi-tingginya perempuan sebagus-bagusnya karir perempuan kalau sudah menikah tetap pasti akan menjadi seorang ibu dari anak-anak aku seorang ibu rumah tangga seorang yang akan memasaki masakan aku kalau aku pribadi sama dengan kamu sama dengan kamu maksudku aku gak pernah memandang orang dari fisik, materi kalaupun fisiknya bagus ya berarti bonus buat aku yang penting adalah hatinya bagaimana hatinya sama aku bagaimana karakternya sama aku bagaimana menyikapi aku bagaimana juga ya dia baik sama aku lah sekali lagi aku minta maaf ya aku tadi udah nawarin kamu bekerja di kantor aku padahal kamu mau membeli saham seperti kantor aku tuh sangat mudah jadi aku minta maaf ya aku ya ya aku minta maaf deh aku gak akan nawarin pekerjaan lagi buat kamu karena kamu udah memang ya udah pulisan besar aku tahu aku tahu maksud kamu mau menawari aku tentang pekerjaan aku tahu aku tahu maksud kamu menawarkan pekerjaan sama aku agar nantinya kalau kamu sudah memang deket atau resmi pacaran sama aku paling tidak aku punya pekerjaan yang pertama yang kedua aku punya pemasukan yang ketiga aku gak jadi pengangguran kamu baik maksudnya kamu mau menolong aku aku gak merasa kamu merendahkan harga diri aku karena lantaran kamu meminta aku untuk bekerja di perusahaan kamu aku paham seandainya aku di posisi kamu dan bener-bener polos bener-bener memang sudah deket sama orang lain kamu tidak mau orang lain itu kekurangan pasti aku juga melakukan hal yang sama aku salut sama kamu selain kamu menerima semua kekurangan aku selain kamu menerima meskipun aku jadi pengangguran tapi kamu masih rela masih ingin memasukkan aku menjadi seorang karyawan di perusahaan kamu aku terima kasih banyak sama kamu dan sekarang aku semakin yakin inilah alasan aku kenapa aku kesini pakai batik pakai mobil aku aku gak menutup-nutupin lagi siapa aku latar belakang aku ya lantaran aku tahu aku paham apa yang harus aku tutupin dengan orang seperti kamu karena aku paham kamu pasti menerima aku iya jadi seorang pengangguran aja aku diterima sama kamu apalagi cuman iya syukur deh kalau Fajar gak sakit hati atau berhati karena aku dana warin pekerjaan ngomong-ngomong kamu kok bisa tiba-tiba nge-dm aku ya atau kamu emang stalking aku atau aku memang ada di eksplor kamu hmm berarti kamu memang bener-bener lupa ya sama aku kamu kan lulusan SMA 1 Tenggarang sedangkan aku juga lulusan sana cuman perbedaannya ketika aku kelas 3 kamu kelas 1 eh kebalik kamu kelas 3 aku kelas 1 jadi aku aku melihat kamu sudah apa ya seneng gitu oh ini kakak kelas manis banget ya cuman hanya mengagumi aja karena hanya sebatas adik kelas mana berani ya kan jadi pada waktu itu ya bisa gak ya aku bisa mendekati wanita seperti ini udah cantik pintar kamu kan senengking dulu apalagi kamu kamu kalo gak salah ikut karate wih keren nih cewek aku cuman bisa berharap lah cuman dengan siringnya waktu karena aku punya banyak ketakutan untuk mendekati kamu aku sampai berfikir aku harus sukses terlebih dahulu baru aku akan mendekati kalo perlu aku langsung melamar wanita ini kalo sekarang aku gak mungkin mau mendekati atau mau mengajak pacaran wanita ini aku dulu berfikir seperti itu sama kamu makanya ternyata Tuhan memberikan aku jalan ya aku sukses aku sukses aku bisa mendirikan beberapa perusahaan alhasil timbul lagi tikaran aku Novi cuman banyak sih cewek-cewek yang mendekati aku banyak gitu pede pede emang ya iya enggak maksudnya dia akan mendekati bukan akunya tapi hartaku berarti kamu dulu adik kelas aku oh bukannya kamu dulu culun banget ya eh kamu dulu gendut tau sekarang kamu kurusan gini berarti kamu dulu diet ya enggak pakai apa banyak pikiran oh banyak pikiran jadi kamu oh gitu banyak karyawan yang ditanggung makanya jadi jadi kurus iya aku inget inget-inget iya aku punya adik kelas dulu tuh kayak pake kacamata terus kayak boboho gitu wah itu aku itu sekarang kamu ya ampun iya kalau semisal pada waktu itu aku mendekati kamu yang ada aku langsung ditolak mentah-mentah sama kamu iya enggak palingnya aku jadiin adik karena lucu iya kan iya kalau semisal ya cuman skenario Tuhan memang sangat indah kenapa Tuhan memang memberikan aku pikiran jangan dulu sukseskan dulu baru dekatin iya itu udah kejawab kan kalau semisal aku dulu dekati kamu mungkin aku jadi adik kamu iya sih btw kita kan mau pergi nih aku masih ada ketinggalan berkas 2 di kantor jadi aku mau ngambil dulu ya enggak apa-apa boleh kamu mau ikut atau tunggu sini enggak aku tunggu di sini hanya aku bosen dengan suasana-suasana perkantoran aku pengen healing sama kamu atau jangan-jangan karena kantorku kecil ya terus kamu enggak mau masuk ke dalam enggak juga sebenarnya kantor itu tidak dilihat kecil atau besarnya tapi kantor itu dilihat dari sukses tidaknya dari omset perbulannya aku yakin meskipun kantor kecil tapi omset kamu besar amin alhamdulillah yaudah aku ngambil berkas dulu ya 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 Allah dari SMA aku memang udah suka sama dia ternyata benar ya selain dia jago karate jago bela diri cerdas dalam hal akademik tapi dalam hal bisnis dia juga mempuni mandiri lagi jauh sama Amel siapa ya kalau Amel terlalu materialistis yang dipikirkan dia hanyalah uang 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 dan uang penuntutan 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 tanpa dia berpikir bagaimana harus menjadi seseorang yang sukses mensupport aja enggak memikirkan aku selesai makan atau sudah makan belum makan juga enggak tapi dia malah berduaan sama laki-laki lain ya gapapa lah aku bersyukur hari ini aku bisa mengetahui semuanya hmm kalau lega aku kayaknya oke udah nyampe yang oh kita udah nyampe sayang iya dari tadi dari ujung sana sampai gerebang sana itu kan kantor aku hah jadi luas kan jadi ini perusahaan kamu sayang iya gimana gede kan wah besar banget sayang ih pantas ya kamu omsetnya sampai miliaran iya dong dan kamu juga selalu nurutin apa yang aku mau iya dong kan kamu tau sendiri omsetku tuh bulanan tuh sampai miliaran rupiah apalagi nanti kalau udah nikah jangankan mas-mas kayak gini rumah aku belikan mobil aku belikan buat kamu oh my god sayang aku gak nyangke banget ya sayang aku bersyukur banget bisa eh jadi calon istri kamu jadi kehidupan aku nanti terjamin sama kamu iya dong kalau libur memang ini gak ada sepam gitu yang jaga ini kantor kamu eh ada sih yang tapi aku liatin gak ada mungkin lagi patroli deh oh iya 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 oh iya yang kamu kan tadi sempet nanya mobil kan nah itu mobil yang parkir itu yang warna merah itu mobil aku oh oh ya makanya itu sayang aku mau tanyain barusan itu ada mobil tapi kok kamu nya naik motor mobilnya ada disini gimana ceritanya iya soalnya kemarin mobil aku tuh dipake buat aku nemuin klien disini oh jadinya sengaja aku tinggal disini kan kamu tau sendiri mobil dirumahku tuh banyak jadi ya cuma satu doang aku tinggal di kantor aja kamu tuh ya sayang ya udah ganteng usaha kaya rendah hati gak sombong lagi sampai mobil kamu berantakin di kantor kamu ya kan kayak barang murah aja itu mobil yang warna merah sayang iya mobil itu gimana bagus kan bagus sih bagus bagus cuma coba deh itu kok ada orang gak sopan banget sih sayang duduk di sendereng sayang di mobil kamu iya wah kayaknya enak enak kita tegur aja tuh iyalah sang nanti mobil aku lecet lagi eh bentar itu kok kaya si Fajar ya sayang dia gak mau temuin di depan rumahku tadi loh lihat Fajar wuih itu ngapain disini dia kerja disini juga kan dia pengangguran dia kan pengangguran oh mungkin dia mau ngelamar pekerjaan kali disini yang jangan terima sayang jangan gak mungkin lah aku nerima orang kayak dia jangan sayang yarin aja dia jadi gelandangan gember ya kan oh iya lebih baik kita sebentar lagi kesana kita maki-maki lagi dia yang masa gak ada sopan santur mobil orang disandering kayak gitu kalau sandainya lecet kan gak mungkin dia bisa ganti kan iya sayang kita harus tunjukkan kan dia tuh gak percaya kalau tadi tuh apa ya dia tuh merasa kamu tuh bukan boss ya kan betul kamu harus tunjukin sayang kalau ini bener-bener perusahaanmu kamu bos besar disini sayang langsung aja kita kasih paham sebentar lagi yang iya sebenernya biar dia kena mental kan biar dia malu ya kan mental pengangguran gitu kan kalau perlu sampe dia tuh sujud di kita sayang betul ya coba mohon-mohon ya kan yaudah sayang ayo yaudah ayo semperin ayo ayo bentar 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 oke pelan-pelan yang ya sudah sayang 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 ya bentar lagi abis kita dari sini ini kenapa kalau kita shopping aja sayang enggak enggak usah besok kita shoppingnya sekarang sayang boleh langsung mobil merah oh iya ya kan daripada nganggu disini mobil kamu sayang nanti ada orang-orang yang gak jelas gak kenal ya kan itu ngelocokin mobil kamu gimana sayang kan ya betul juga sih jadi sekarang kita ngehina temenmu eh siapa tuh yang pernah deket sama kamu dulu iya si Fajar kita ngehina dulu abis gitu kita shopping jalan-jalan iya enggak oke ya bener gak sayang gak sayang cepet sayang sebentar sudah cepet sudah ayo kurang ajar banget dia sayang eh kamu ngapain 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 pergi pergi aduh ngapain ini lho kalau lecet kamu bisa ganti di depan mobil orang mobil orang maksudnya ini kan mobil saya ini mobil jalan suami saya dan ini adalah perusahaannya gimana sih ini bukannya kantor kalau sandainya lecet kamu dudukin gini emang bisa ganti pengangguran kayak kamu tapi Novi bilang ini adalah kantornya Novi sekarang dia bilang mobil aku mobil dia perusahaan ini perusahaan dia gak beres maksudnya ini mobil kamu ini perusahaan kamu kamu bos disini iyalah ini nih perusahaan punya aku kamu ngapain disini ini mobil mobil kamu iyalah aku semakin gak yakin kalau memang kamu adalah wanita dan laki-laki yang memang kaya jangan-jangan cuma flexing ya agar dapet cewek sudah tidak bisa menerima kenyataan kalau sebenarnya calon suami aku ini jauh lebih baik daripada kamu eh Amel justru aku sangat menerima kenyataan aku sangat menerima dan aku sangat syukur sangat senang karena kamu bisa ya bisa bercocok tanam berpasangan dengan laki-laki seperti ini kayaknya sama deh maksudnya sama apa iya maksudnya sama karakter kamu sifat kamu sama sama-sama memang iya cocok lah kamu kaya maksudnya pura-pura kaya maksudnya terus dia iya kamu tuh ngangguran pengmis gembel kamu ngapain kesini mau ngelamar kerja sayang oh mungkin ya betul aku gak mungkin nyerima karyawan model yang kayak kamu tuh gak mungkin hmm saya ini berhak nyerima karyawan siapapun di sini saya tuh berhak dan saya gak mau punya karyawan kayak kamu jangan mengotor-ngotori perusahaan betul kamu ini sayang dengan adanya orang yang oh mungkin otaknya on eh sini sayang eh gak usah deket-deket sama iya gak usah namanya kamu pergi kamu sudah tidak diterima sudah ditolak sudah ditolak di kantor ini pergi 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 ayo kok bisa ada ibu no mau jalan udah siap ada apa ya ada bos kamu barusan katanya yang punya perusahaan ini loh gak sih kamu siapa karyawan di sini eh Pak Sony ngapain masuk hari ini tuh libur eh iya bu saya bisa jelasin jelasin gimana maksudnya eh Sony jangan lupa nanti di gudang tuh juga dibersihin ya soalnya tadi tuh banyak marketing naruk sembarangan gitu brosur jadi minta tolong dibersihkan nanti ya oh maksudnya ini kan gue di sini harus sudah bersih-bersih eh Novi maksudnya gimana aku excited banget mau mendengarkan cerita kamu bersih gudang iya dia tuh jadi OB di sini tapi pekerjaan dia tuh bagus banget dia selalu rajin cleaning service iya dia bilang ini adalah perusahaannya dan mobil ini dia bilang juga mobil dia ini tuh mobil punya Fajar dan mbak kantor ini adalah perusahaan saya eh kamu gimana sih Pak Sony kamu tuh bohong sama aku kan kamu yang punya perusahaan Amel aku Amel sekarang kayaknya udah terbukti deh padahal tadi aku di rumah kamu bilang ketemu satu dua kali mungkin kamu akan menyesal karena kamu sudah membuat dan menghina merendahkan aku sampai uang recehan dia dia lempar sama aku ya bener deh kalau dia memang pegang uang recehan masa bos pegang recehan masa bos pakai motor oh iya mohon maaf ya sekarang aku masih mau ada kencan sama calon istri aku kencan kan kita menikah katanya kamu ngelamar aku ini mobil ini mobil aku ini kuncinya nih jadi jadi beneran ini bukan mobil kamu kamu ternyata miskin yang aku aku bisa jelasin enggak enggak usah jelasin apa-apa lagi Amel minta tolong ya sama pak bos motornya tolong dipindah mobil mau keluar ayo ayo panjang aku minta maaf udah yang yang udah jar kamu kemana sih jar burung bisa burung bisa kalau cuma minta maaf udah salah pasti bunyi kamu sama aku aja sini sandainya kamu tidak menolak aku ya mungkin aku juga masih berfikir lah cuma kan aku aku sudah punya Novi dan Novi jauh lebih segala galanya lebih baik daripada kamu kasih aku kesempatan Fajar aku minta maaf ee oke gak apa-apa aku kasih kesempatan tapi bukan untuk balikan sama aku tapi untuk bertobat agar kamu tidak dilaknat sama Tuhan gak dipetir untung motor 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 pindah tuh motormu ee Novi iya kita gak kepanasan gak kehujanan adem masa orang kaya mau naik motor ya wajar iya terus kamu rambutnya juga gak kepanasan gak pirang aduh kamu gak usah pakai baju ungu kalau warna ungu itu kayaknya identik dengan makanan yang namanya terong terongan wajar iya iya aku bisa jelasin apalagi yang mau kamu jelasin kamu jahat ya sama aku aku selama ini selama ini diem aku selama ini udah setia sama kamu aku jujur sama kamu aku tuh gak pernah selingkuh tiga tahun kita bareng kamu tuh gak pernah ngerti aku aku bisa jelasin iya jelasin apalagi apa aku tuh sayang sama kamu tapi ternyata apa kamu sekarang jadi pembohon dong kamu tuh gak pernah ngertiin aku udah mulai sekarang aku gak mau ada hubungan apa-apa lagi sama kamu tunggu penjelasan aku dulu gak ada gak ada gak ada gak ada kamu miskin aku buang sama kamu aku pulang naik grab aja udah gak yang tunggu dulu ya tunggu dulu ya gak ada 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 gak ada